Halo semua, selamat datang di Ashley Kin Channel. Di setiap memasuki bulan baru, industri hiburan asal Korea Selatan selalu menyungguhkan serial drama terbaru dengan kisah menarik yang tidak boleh dilewatkan. Nah, drama Korea yang akan tayang pada bulan September 2024 ini dipastikan hadir dengan berbagai macam genre. Mulai dari genre fantasi, romantis, hingga thriller yang menegangkan. Drama-drama ini siap memikat hati penonton dengan alur cerita yang tak biasa dan para pemain bintang yang sudah terkenal di dunia drama Korea. Nah, berikut ini adalah tujuh drama Korea yang akan tayang pada bulan September 2024. Pertama, diawali dengan drama berjudul Soul Buster. Drama ini dijadwalkan tayang pada 11 September 2024 dan dibintangi oleh Kim Dong-woo serta Park Ji-hwan. Drama Soul Busters mengisahkan tentang sebuah regu polisi berpangkat rendah yang memiliki catatan penangkapan terburuk di Korea Selatan. Hidup mereka berubah total saat pemimpin tim kejahatan kekerasan elit ditugaskan untuk memimpin mereka. Dengan campuran unsur komedi dan kriminal, drama ini mengikuti perjalanan mereka yang penuh tantangan dan memenuhi lucu saat berusaha menangani kejahatan. Yang kedua, The Jutes from Hell Dibintangi oleh Park Shin-hye dan Park Jae-yong. Drama ini akan tayang pada 21 September 2024 di SBS. Drama The Jutes from Hell bercerita tentang Kan Bithna. Ia adalah seorang hakim elit yang tampak sempurna, namun sebenarnya dia adalah jelmaan ibris. Dengan misi mengirim orang-orang jahat ke neraka. Suatu saat terjadilah pertemuan yang tak terduga dengan hando-on, seorang pria berkepribadian lembut. Pertemuan ini memicu konflik batin yang mendalam di dalam diri hakim tersebut. Drama ini menawarkan kisah yang gelap dengan sentuhan fantasi yang memikat. Kalian pasti dibuatnya penasaran akan kisah selengkapnya. Yang ketiga, The Tale of Lady O'K. Drama ini mengambil latar waktu di era Joseon dan dibintangi oleh Lim Ji-yeon, Soe Young-woo, serta Kim Jae-won. Sayang pada tanggal 23 September 2024 di JTBC, The Tale of Lady O'K menceritakan kisah hidup dari O'K. Dia adalah seorang budak yang menyamar sebagai ahli hukum untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Konflik muncul ketika dia bertemu dengan seorang pendongeng yang memikat hatinya, tetapi masa lalunya yang kelam terus menghantui mereka berdua. Yang keempat, Dear Harry. Drama Dear Harry adalah drama romantis yang akan sayang pada 23 September 2024. Drama ini dibintangi oleh Shin Hye-sun dan Lee Jin-woo. Kisahnya berpusat pada Jo Young-ho yang merupakan seorang penyiar berbakat, namun dirinya mengalami Dissociative Identity Disorder, D.I.D. Setelah mengalami tragedi, berupa kehilangan kekasih dan patah hati. Sambil berjuang menghadapi kondisi mentalnya, ternyata mantan pacarnya yang bernama Jung Hyun-oh didapati sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Drama ini menyajikan konflik emosional yang mendalam dan menyentuh. Yang kelima, ada drama berjudul Gyeongseong Creature Season 2. Nah, serial ini melanjutkan kisah dari season pertamanya. Drama Gyeongseong Creature 2 akan sayang di Netflix pada 27 September 2024. Drama ini dibintangi oleh Han So Hee dan Park Seo Jeon. Drama ini mengisahkan kelanjutan petualangan Yoon Tae-ok. Yang selamat dari kejadian misterius di tahun 1945 dan terjebak dalam takdir yang membawanya maju ke tahun 2024. Serial ini menawarkan kisah horor penuh misteri yang memikat dengan sentuhan visi ilmiah yang membuat penonton penasaran. Yang keenam, What Comes After Love. Drama ini diadaptasi dari novel berjudul Sarang Hoai Oneon Gyo-do. Drama ini akan tayang di Go-Punk Play pada 27 September 2024. Drama What Comes After Love dibintangi oleh Lee Se-yong dan Kentaro Sakaguchi. Drama ini menceritakan tentang kisah Choi Hong. Ia adalah seorang siswi Korea yang jatuh cinta dengan pemuda bernama Jung-ho yang berasal dari Jepang. Setelah berpisah selama lima tahun, di kemudian hari mereka bertemu kembali di negara Korea dalam situasi yang tak terduga. Drama ini mengabungkan unsur romantisme dan kisah peleburan antara dua budaya yang berbeda. Drama ini menawarkan kisah kehidupan yang penuh liku. Yang ketujuh, Iron Family. Drama Iron Family adalah drama bergenre black comedy yang akan tayang pada 28 September 2024 di KBS 2. Dibintangi oleh Kim Jung-hyun, Kim Sai-ro, Choi Tae-jun, dan Yang Hye-ji. Drama ini menceritakan kisah tentang Seo Gang-ju, ia adalah anak dari keluarga terkaya di Jung-ryeom-dong yang jatuh cinta dengan seorang gadis sederhana bernama Lee Darim. Ternyata perbedaan status sosial dan latar belakang mereka selalu menjadi sumber konflik dalam cerita yang penuh dengan ironi dan humor yang gelap. Nah, ketujuh, drama Korea tahun September 2024 ini pastinya menawarkan berbagai cerita menarik yang akan membuat bulan September 2024 ini menjadi bulan yang penuh dengan emosi dan kejutan bagi para penggemar K-drama. Sampai jumpa di video berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!